disampaikan masalah tentang diskusi ini dan kepada Bapak silahkan madrasa separuh masa di Singapura dimana madrasa separuh masa ini adalah satu madrasa yang disediakan untuk anak-anak muslim di Singapura yang mereka tidak boleh masuk atau tidak bisa ya lebih tepatnya tidak bisa masuk ke madrasa yang full time atau madrasa sepenuh masa nah kemudian ternyata yang terjadi adalah bahwa pelajar-pelajar di madrasa separuh masa ini penguasaan terhadap Al-Quran itu sangat kurang ya sehingga kemudian metode sudah dibuat oleh MUIS dan sekarang sebagian kerjasama juga dengan ILHAM ya satu institusi untuk pengembangan madrasa yang ada di Singapura for your information bahwa madrasa di Singapura ini adalah satu lembaga pendidikan Islam yang memang sampai hari ini eksis dan sangat luar biasa sekali terutama yang madrasa yang full time atau madrasa yang sepenuh masa dimana bukan hanya pembelajaran yang sifatnya dinia tetapi juga masuk ke dalam pembelajaran yang umum dan prestasi-prestasi dari murid-murid dari siswa-siswa pelajar-pelajar di madrasa ini juga sangat banyak sekali dan saat ini berkontribusi juga untuk negara Singapura nah kembali ke tadi tadi Ustaz Mohamin menyebutkan tentang satu metode yang sudah ditetapkan sebenarnya tadi oleh MUIS yaitu dengan konsep EQL E-Q-A-Q-L gitu ya yang ternyata secara metode itu sudah bagus bahkan kalau boleh kita komparasi itu kan dengan Ikro dengan Umati kemudian juga dengan Tilawati misalnya itu tapi kemudian beberapa guru atau beberapa Ustaz di madrasa separuh masa ini tidak menggunakannya dan kita tahu tadi bahwa madrasa separuh masa itu adalah madrasa yang pesertanya itu adalah siswa-siswa atau muslim, anak-anak muslim di Singapura yang tidak bisa masuk ke dalam madrasa sepenuh masa mereka kita pahami juga tidak diajarakan agama di sekolah negeri sehingga kemudian satu solusi menurut saya ini solusi yang sangat cerdas dari muslim Singapura itu adalah dengan mengadakan madrasa separuh masa atau madrasa hujung minggu nah sayangnya ya seperti dengan tantangan ataupun cabaran bagi anak-anak muslim saat ini dan di Singapura itu lebih kuat lagi cabarannya ya kalau di Indonesia Alhamdulillah TV gitu ya masih ada lembaga sensornya kemudian juga media dan sebagainya di Indonesia masih banyak sensornya ya tapi di Singapura mungkin dengan tidak ada pembelajaran agama di sekolah negeri kemudian akhirnya dibuatlah madrasa separuh masa nah disini peran dari guru kemudian juga peran dari Ustaz dari peran dari orang tua ini menjadi satu problematika yang menurut saya kita bisa eksplor lagi lebih luas lagi tentang seperti apa sih sebenarnya eksistensi dari madrasa yang sepenuh masa kemudian juga madrasa separuh masa dan tadi konsep yang merupakan disertasi dari Ustaz Muhammad bin Tokian MPH ini adalah terkait dengan model dari pembelajaran Al-Quran jadi salah satu saya sempat observasi disana salah satu kelebihan dari model pembelajaran baik itu di madrasa sepenuh masa ataupun separuh masa itu adalah time management dan juga learning management yang sudah sangat cukup bagus plus juga tadi supporting dari MUIS yang memang memberikan satu model kurikulum pembelajaran yang sangat menarik kita diskusikan dan kita we can discuss about it terima kasih itu dari saya kita kembalikan ke moderator dan juga para pembacara